Sebagai wujud melestarikan budaya tak benda, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri menggelar Festival Hadroh se-Provinsi Kepulauan Riau di Batam pada minggu pagi. Kegiatan itu berlangsung selama dua hari. Festival Hadroh yang dibuka oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang diwakili Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri, Muhammad Juramadi Esram. Kegiatan tersebut turut dihadiri anggota DPRD Provinsi Kepri dari fraksi PKS Yudi Wahyudin. Festival Hadroh tersebut diikuti oleh ratusan peserta dengan kategori umum terdiri dari 16 grup Hadroh dan kategori remaja putri yang diikuti oleh 18 grup Hadroh dari gabupaten dan kota yang terdapat di Provinsi Kepri. Kegiatan festival Hadroh yang dilaksanakan di kota Batam sekarang ini dalam rangka pewujudan dari pelestarian kebudayaan warisan budaya tak benda, yaitu dalam artian warisan budaya dari turun-temurun budaya Melayu yang melingkuti salah satunya adalah festival Hadroh. dilaksanakan di kota Batam dengan anggaran yang tersedia di kegiatan pada Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Melibatkan dua kategori, yaitu kategori pertama umum, diikuti oleh 16 grup dengan jumlah 208 orang, dan kategori remaja dengan 18 grup, yaitu 238 orang. Masing-masing grup terdiri dari 11 sampai 15 orang per grup. Menurut Kepala Bidang Pelestarian Budaya Tak Benda Dinas Kebudayaan Kepri, Budiarti, mengatakan sebagai wujud dari pelestarian tak benda yang sudah mengakar di tengah masyarakat dan sejalan dengan ajaran Islam, maka kebudayaan tersebut harus dilestarikan dengan mengadakan festival Hadroh setiap tahun, dengan tujuan menularkan budaya tersebut kepada generasi berikutnya. Abdul Haris melaporkan dari Batam.